Intro Kolaborasi bikin merinding, spesial duet Lesti Kejora Fit Raisa bawakan lagu, Insan Biasa Pedangdut Lesti Kejora merupakan seorang penyanyi dangdut jebolan dari The Academy Indosiar Lesti Andriani yang dikenal dengan Lesti Kejora karena judul lagunya, mengawali karirnya pada 2014 silam dan berhasil menjadi juara pertama Suara Lesti yang begitu merdu membuat banyak orang kagum kepadanya, tak heran jika ia memiliki banyak penggemar Lesti dan Raisa membawakan lagu, Insan Biasa, yang berhasil membuat para penonton heboh Suara Lesti yang merdu dengan cengkok dangdutnya, mampu mengimabangi Raisa yang terkenal dengan suara khas popnya Meski Lesti seorang jebolan penyanyi dangdut, namun dia juga mampu membawakan lagu bergen repop Tidak heran jika Lesti sering mendapatkan berbagai perhargaan karena suara emasnya Sederet wajah artis ikut tersorot, dan terlihat begitu menikmati lagu yang dibawakan kedua penyanyi terpopuler di Indonesia itu Para penonton tak kuasa menahan kegembiraan di wajah mereka, terlihat seolah begitu kagum oleh perpaduan suara antara Lesti dan Riasa Kalaborasi mewah antara keduanya menghasilkan suara yang begitu indah dan anggun Istri dari Rizky Bilar itu terlihat menggunakan gaun mewah berwarna hitam Sebaliknya Raisa juga turut mengenakan gaun merah muda terang Raisa pun membagikan penampilan apiknya saat mengenakan gaun berwarna merah muda Di sebelahnya, Lesti menyuguhkan suara emasnya dibalut gaun berwarna hitam Tak hanya itu, Raisa juga membagikan momen persiapannya di belakang panggung Seperti saat tengah memoleskan mic up di wajah cantiknya Seraya membagikan foto tersebut, Raisa kemudian menceritakan sebuah fakta menarik Ia mengaku punya kebiasaan baru yang terus dilakukannya Kebiasaan itu tak lain adalah menyenandungkan nada dari lagu duetnya bersama Lesti Raisa kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat dan netizen Yang sudah begitu mendukung dan menikmati penampilannya Thanks for the support ya temen-temen I am glad you guys enjoyed the performance pungkasnya Warganet dengan cepat menjadikan postingan di atas Untuk kembali memuji aksi panggung istri Hamis Daud bersama Lesti Kejora Sanjungan akan kolaborasi apik dan pecah mereka diakui netizen membuat gagal move on Neter begitu menyukai penampilan mereka kala itu hingga dipuji tak habis-habis Raisa dan Lesti dinilai berhasil menyuguhkan aksi panggung yang memanjakan mata dan telinga meski beda genre dalam bermusing Bahkan banyak yang ketagihan berharap akan ada kolaborasi lanjutan antara Raisa dengan Lesti Kejora Kalian keren banget Kata akun Akeong garis bawah ipi asteris asteris Keren banget sumpah Sahut akun et nae asteris Mudah-mudahan ada projek karya lintas genre dalam bentuk lagu Amin Doa akun et bilal asteris Suka banget duet kalian Ayo kolap lagi kaya Yaya Made Lesti Pinta akun et its me asteris Selain itu penyanyi dangdut Lesti Kejora memborong sejumlah penghargaan sekaligus di ajang pemberian penghargaan SCTV Music Awards 2023 Ibu satu anak itu berhasil membawa pulang empat kategori penghargaan berbeda di ajang ini Lesti Kejora menang penghargaan untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop Lagu dangdut paling ngetop Video klip paling ngetop Dan selebriti paling sosmed Ini merupakan penghargaan yang menandai comeback Lesti setelah sempat vakum Adibal Sahrul, pencipta sejumlah lagu Lesti Kejora yang berhasil meledak dan viral di media sosial Merasa ikut senang atas penghargaan yang diterima istri Rizky Bilar itu Dia menyebut Lesti memang besar di dunia hiburan karena karya Dia besar dengan karya yang diterima Bukan karena berita yang sensasional Tapi karyanya yang sensasional Ujar Adibal Sahrul kepada wartawan Dia bercerita Tidak lama usai Lesti Kejora memborong empat penghargaan sekaligus Adibal langsung dihubungi Lesti Kejora Perempuan berhijab itu mengucapkan terima kasih kepada Adibal Berkat lagu-lagu ciptaan Adibal, Lesti bisa mengukir prestasi gemilang Lesti langsung hubungi saya mengucapkan terima kasih Sebenarnya pengen ngetes juga apakah saya yang perlu mengucapkan duluan atau Lesti menghubungi saya Ternyata dia anak yang menyenangkan mengucapkan terima kasih, tuturnya Terima kasih telah menonton!